Hai Amici, balik lagi di channel youtube aku Jiglicious Hari ini aku start videonya bare face Karena mau bikin tutorial makeup cuma pake concealer aja Sekalian mau membahas kesalahan-kesalahan makeup apa aja sih yang biasanya dilakukan Kalau misalnya mau makeupan cuma pake concealer aja Sekalian aku mau bocorin biasanya kesalahan apa aja sih yang aku lakukan Supaya tidak kita ulangi lagi dan kita akan menuju kepada makeup dan kehidupan yang lebih baik ya Karena aku juga baru mempelajari ini setelah aku nonton banyak banget tutorial makeup Sampai akhirnya aku menemukan sepertinya ini deh yang sesuai dengan kebutuhan kulit wajah aku Kalau penasaran tonton videonya dari awal sampai selesai Oke kalau kalian perhatiin muka aku tuh banyak bekas jerawatnya Dan under eye aku tuh warnanya sudah jelas menghitam Area sini juga dan area sini juga Disini juga lagi ada jerawat dan bekas jerawat Dan yang pasti mau makeup pake concealer, mau makeup pake foundation, pake apapun Kalau misalnya tekstur komedo terus jerawat yang ada gundulannya gitu Terus udah gitu kayak pori-pori itu tidak bisa dihaluskan sama makeup ya Kalau mau bener-bener halus ya pake filter aja Karena nih dari jaman aku jerawatan parah Sampai sekarang sampai aku udah les makeup kemana-mana Tidak ada satupun makeup atau teknik makeup yang bisa menghapus tekstur wajah gitu ya Jadi ya kalau tekstur wajah kan normal lah namanya juga kulit manusia Kita akan mulai dulu di sisi sebelah sini aku akan tunjukin kesalahan apa aja yang biasanya aku lakukan Kesalahan pertama yang aku lakukan tentu saja karena aku berpikir Oh under eye ini warnanya agak hitam Oh bekas jerawat ini warnanya hitam Jadi aku langsung mencari concealer yang warnanya jauh lebih muda, lebih terang Daripada kulit wajah aku Padahal kadang-kadang itu tuh malah bikin jadi abu-abu Dan membuat kulit tuh jadi nggak bagus dan jadi belang Yang kedua kesalahan yang suka aku lakukan adalah Nih Buka produknya Langsung nih dari aplikatornya sini Aku langsung pakein dari aplikatornya ini Langsung aja gitu ditempel Snot, snot Tuh pakenya tuh langsung kayak banyak aja gitu Termasuk untuk di bekas jerawatnya sini Langsung aja tutupin Sini juga langsung aja tutupin Sini juga langsung aja tutupin Tuh Hasilnya jadinya kayak gini So pasti ini belang Ya Tapi kita akan blend Kesalahan yang tidak bisa dipungkiri adalah Kita langsung blend pake beauty sponge Terus langsung di tap-tap aja Tuh coveragenya sebenernya ngilang Si produknya nempel lagi ke beauty sponge Boro-boro tuh bekas jerawat Jadi memudar Yang ada tuh kulit kita jadi belang Dan jadi kayak panuan gitu ya Sebenernya ya kalo misalnya kalian Pake filter sih ya oke-oke aja Mungkin gak akan jelas Tapi kan ini kita pengen keliatan bagus Di real life ya Tuh Kayak gini jadinya Dan yang pasti untuk area under eye Warnanya menjadi tidak natural Dulu ini kesalahan yang sering aku lakukan banget nih Atau kita ganti kali ya Jangan kesalahan Pokoknya kebiasaan yang aku lakukan Dan menurut aku gak bagus Tapi kalo misalnya menurut kalian bagus-bagus aja Yaudah lah Taraaa Jadilah seperti ini Kan gak mungkin kalo makeup pake concealer doang kayak gini Kalaupun kalian pake concealer yang warnanya sama dengan kulit wajah kalian Kalo cara pakenya kayak gini Hasilnya tidak akan maksimal Terus Harusnya kayak gimana dong Nah aku akan bahas di video berikutnya Tapi ini aku akan ngehapus ini dulu Supaya kalian nanti bisa ngebandingin Under eye aku yang belum pake concealer Dengan yang sudah pake concealer Sebelum kita praktek Aku juga mau nunjukin sama kalian Concealer-concealer favorit aku Dari segi tekstur Dari segi warna Dan gampang di blend atau enggak Oke yang pertama ini adalah L'Oreal Infallible Full Wear Ini coveragenya oke banget Teksturnya agak tebel Tapi masih gampang di blend Oke buat nutupin bekas jerawat Yang kedua ada dari Something Yang Something ini menurut aku lumayan matte banget Coveragenya juga cukup oke Pilihan warnanya banyak Dan yang oke tuh ada puffnya gitu loh Jadi bisa langsung diaplikasiin Walaupun kalo aku tetep sekarang Lebih suka pake brush yang aku punya aja Nah yang berikutnya ini dari Emina Ini yang Emina Squeeze Me Up Ini adalah salah satu favorit aku Karena produknya murah Terus aku juga suka sama aplikatornya ini Untuk coveragenya enggak terlalu full Tapi natural banget Dan enggak bikin bagian under eye nge-crease Yang berikutnya ini favorit terbaru aku Ini adalah concealer dari Adara Setau aku Adara itu kan brand skincare ya Tapi ternyata mereka ngeluarin concealer Dimana si concealernya bagus banget Terdiri dari 5 warna Dan di dalamnya itu udah ada skincare nya Jadi kalo misalnya kulit wajah kita berjerawat Bisa dipakein ini Dan produk ini tuh bisa membantu Membuat si jerawat cepet kering Aku sih ngerasain banget perbedaannya Terutama jerawat aku yang dijidat Produk ini sudah pernah aku review lengkap juga Di tiktok aku Nah yang terakhir ini adalah produk dari Mars Willow Ini harganya terjangkau Dan aku sangat suka banget Karena shadenya kebetulan yang shades warm honey ini Pas banget di kulit wajah aku Terus lain itu Untuk produk ini tuh Dia gampang banget di blend Teksturnya agak tik Terus kalo dipake di under eye Nggak bikin nge-crease mata Aku udah sering banget pake ini Bahkan di banyak tutorial aku Kalo mau beli produk-produk yang tadi aku sebutin Kalian tinggal cek linknya ada di description box Oke Kita langsung cobain semua produknya Sekalian aku tunjukin Gimana sih biasanya yang aku lakukan Nah kalo zaman dulu Biasanya aku tuh selalu pake beauty sponge Tapi sekarang aku lebih suka pake brush Karena si brush ini tuh lebih precise Terus kayak lebih gampang nge-aplikasiinnya Dan tekanannya lebih bisa dikontrol Kalo untuk concealer Karena aku tuh punya banyak bekas jerawat Jadi yang paling utama tuh Aku pengen nutupin warna si bekas jerawatnya Salah satu tips yang aku pake adalah Aku pake ini yang shade Swarm Honey Yang tadi aku bilang Biasanya nggak langsung aku aplikasiin Biasanya kan langsung srot-srot gitu ya Kalo sekarang nggak Aku taro dulu di punggung tangan sedikit Terus udah gitu Aku cari concealer yang warnanya orange Ini tuh untuk color corrector gitu Tapi aku tambahinnya juga dikit banget Supaya si warnanya itu Lebih netral pada saat dipakein di bekas jerawat Nah kalo udah Biasanya aku campurin gini Tuh kan ini sedikit ya Sebenernya Tuh cuma segini Nah di aplikasiinnya tuh Jangan langsung pake aplikatornya Tapi cari brush yang ujungnya kayak gini Kalo aku sih paling suka brush ini ya Nah biasanya aku totolin disini Terus aku aplikasiin di bekas jerawat Kayak misalnya disini Tuh warnanya tuh jadi kayak bener-bener ngeblend sama warna kulit aku Itu yang terpenting Nah disini Sama disini Tuh Nah kalo udah kayak gini Biasanya tuh kan langsung di blend Ini tuh enggak Kita harus diemin dulu Sampai sih concealernya nge-set Kalian bisa liat nih disini aku juga punya jerawat yang lagi aktif Kalo kalian sering liat Kayak MUA-MUA Korea Biasanya mereka tuh kalo ngeaplikasiin concealer tuh kayak Irit banget tuh Kayak bener-bener di bagian yang Belangnya itu loh Yang paling utama itu adalah kalian harus bisa Menemukan ini area yang warnanya mau di cover yang mana gitu Kalaupun kayak misal nih Aku pake makeup sesimple mungkin Nggak aku mah emang suka makeup Tebel-tebel gitu Gimana dong panggilan jiwanya kesitu gitu Nah kalo udah kayak gini tuh Jangan langsung di blend Justru antepin aja Biar dia tuh kayak nge-set di kulit wajah kita Sampai akhirnya tuh kayak bener-bener nempel banget Sama kulit wajah kita Baru setelah itu Masih pake concealer yang tadi Tapi aku nggak pake yang udah ada orangenya Ini aku taro lagi di belakang punggung Sedikit aja Terus aku pakein lagi ini Tapi terpisah gitu Nah setelah itu Aku pake brush yang ini Ini aku suka pake brush yang ini Karena enak banget Nge-blend dan neken-nekennya Kalian bisa perhatiin tuh Area under eye aku tuh kan kayak Hitam banget ya Nah biasanya yang aku lakukan adalah Aku bikin kayak tipis aja Disini Tuh kayak gini Terus aku pakein yang orange Di tengah-tengahnya Terus aku pakein lagi yang coklat di pinggirnya Bukan yang coklat maksudnya Yang warnanya netral di pinggirnya Tuh jadi kayak gini Tipis banget kan sebenernya Kayak nggak perlu tebel-tebel Baru setelah itu Kita Ratakan dengan cara Di tap-tap aja Nah aku tuh lebih suka Pake brush kayak gini Soalnya nggak tau kenapa Kalau aku pake Spons Kalau bagian sini tuh Kayak produknya Keangkat lagi sama si sponsnya Awalnya aku tuh kayak nggak nyadar gitu loh Kayak Ah nggak perasaan sama aja Tapi semakin aku nonton tutorial Aku langsung Oh berarti tervalidasi gitu Memang bener ya Kayak gitu Nah kalau kurang Bisa ditambahin lagi Terus di tap-tap lagi Intinya Kuncinya adalah Cari warna yang paling mendekati Dengan warna kulit wajah kalian Kalau aku ini udah andalan banget nih Tuh Ini aku tambahin lagi Karena ada part yang ingin aku netralkan Warnanya caranya masih sama Di area sini nih Nah kalau area sini udah Dilanjutin Area sini Kalau misalnya menurut kalian Masih kayak terlalu abu-abu Kalian bisa lagi tambahin warna orange-nya Tapi pake concealer-nya juga sedikit gitu Jadi jangan terlalu orange warnanya Karena kalau misalnya asal-asalan Pake warna yang lebih terang Nanti tuh ujungnya jadi abu-abu Dan kayak gak bagus gitu loh Jadi malah lebih kusam Udah Tuh Keliatan kan bedanya Ini tuh kayak masih ada itemnya Kalau ini tuh warnanya lebih netral Warnanya sesuai warna kulit aku Keliatannya lebih fresh Tapi gak yang kayak menor atau dandan banget Terus ini yang bekas-bekas jerawatnya Diapain nih Masih banyak banget kayaknya Nah ini masih pake brush yang tadi Kita teken-tekenin aja Karena kayak nunggu dia tuh Sampai kayak nge-set Tinggal kita teken-tekenin aja Kalau misalnya kalian kayak yang mau kuliah gitu ya Pengen sih bekas jerawatnya ketutupan Tapi gak pengen kayak pake cushion Atau foundation yang terlalu menor Cara ini bisa banget kalian lakukan Jangan digeser ya Tapi kayak diteken gitu loh Tapi bukan diteken kasar Maksudnya di tap-tap lucu aja Nah sebenernya udah tinggal kayak gini aja Kalian bisa liat tuh Si bekas-bekas jerawatnya Warnanya lebih netral Yang disini yang dijidat juga hilang Intinya tuh tungguin sampai benar-benar nge-set Yang paling keliatan sih under eye aku Tuh Liat ini keliatan banget garisnya kesini hitam Begitu disini menghilang Disini juga warnanya gak terlalu belang lagi Disini juga tadi kan ada bekas jerawat yang keliatan banget Bukan bekas sih disini tuh jerawat aktif Ini sebenernya udah netral banget Tapi kalau misalnya kalian pengen warnanya Masih lebih stabil lagi Atau warnanya lebih halus lagi Kita bisa set pake bedak Tapi aku memang menyarankan set pake bedak lagi sih Karena kan biar lebih awet dan tahan lama Terutama area under eye-nya Nah kalau untuk nge-set concealer kayak gini Aku tidak menyarankan pake brush Tapi aku menyarankan pake puff kayak gini Ini dari Muakiu Sumpah ini terbaik banget Dan untuk bedaknya aku pake dari Apmos Nah kalau mau diset pake powder Yang pertama harus kalian lakukan adalah Ditap-tap dulu Pake sponge Kalian liat ke atas Baru setelah itu kita set pake bedak Nah biasanya kalau aku kan Pengen tampilan makeupnya kayak natural Si bedaknya tuh Cuman aku tempelin sekali Di wadahnya Terus sisanya Aku ratain aja Dan ini tuh bener-bener cuman pake bedak tabur doang Hasilnya bisa kayak gini Tanpa foundation Cuman bedak tabur doang Tau dong kalau hasil dari bedak tabur itu Kayak Second skin Bukan yang bedak Menor gitu Tapi ini bekas jerawat aku Yang ini sudah Gak keliatan Yang ini gak keliatan Yang ini gak keliatan Yang dijidat pun udah gak keliatan Udah Pake ke kampus oke Untuk jalan sama gebetan Yang tipe cowoknya Aku lebih suka cewek yang gak pake makeup Ini pas banget udah Nah hasilnya jadi kayak gini Kalau misalnya udah kayak gini Kalian bisa tambahin blush on Kalian bisa tambahin alis Dan semua-muanya Tapi hasilnya kira-kira kayak gini Gimana menurut kalian Apakah tips ini membantu atau enggak Kira-kira hasilnya kayak gini Oke paling segitu dulu videonya Makasih udah nonton videonya dari awal sampe selesai Semoga video ini membantu Dan semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian Yang pengen makeupan pake concealer doang Tapi pengen hasilnya tetep bagus Kalau misalnya masih ada pertanyaan Seputar video ini Cara pakenya gimana Atau bagus atau enggak Kalian bisa tulis di kolom komentar Untuk produk-produknya Aku taruh juga di description box Oke Makasih udah nonton videonya dari awal sampe selesai Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Dan follow juga instagram aku Jiglicious S nya ada 2 Sampai ketemu di video berikutnya Daaah Sampai ketemu di video Sampai ketemu di video Sampai ketemu di video Con Tier